Halo semuanya, hari ini kita akan membahas seorang samurai yang terhebat dalam sejarah Jepang. Dia adalah Miyamoto Musashi, jadi silahkan ikuti kisahnya sampai habis ya. Bagi para penggemar samurai Jepang, nama Miyamoto Musashi rasanya sudah banyak dikenal oleh banyak orang, terutama bagi orang Jepang sendiri. Dia adalah seorang legenda samurai terhebat di Jepang pada zaman dulu. Zaman dulu samurai Jepang dibagi dua jenis, yaitu samurai bertuan dan samurai yang tidak bertuan disebut juga Ronin atau Roshi. Jadi maksudnya begini, bagi para alip pedang, mereka akan dipanggil samurai jika mereka sudah memiliki tuan. Tetapi jika mereka tidak memiliki tuan, maka mereka akan disebut Ronin. Jadi kisah Miyamoto Musashi adalah cerita dari seorang samurai tidak bertuan, tapi ia dikenal sebagai seorang yang tidak terkalahkan dalam duel pedang. Di masa kecilnya, Musashi sudah belajar banyak strategi dalam duel pedang. Pada usia 13 tahun, Musashi sudah berhasil menang dalam duel pedang melawan Arima Kihei. Dia adalah seorang alip pedang dalam adilan Shinto Ryu. Saat itu Arima memasang pengumuman tantangan duel kepada publik di Hirafuku Mumera. Musashi kemudian menulis namanya sendiri dan Kihei juga menjawab tantangan tersebut. Hanya dengan membawa tongkat panjang, Musashi berhasil menjatuhkan Kihei yang sombong dan selalu ingin bertarung. Tiga tahun kemudian, pada saat berusia 16 tahun, Musashi kembali menang lagi melawan Akira Yama. Dia adalah seorang alip pedang hebat dari Provinsi Tajima. Kemudian pada saat berusia 21 tahun, Musashi pergi ke Kyoto untuk bertarung dengan banyak alip pedang hebat dari sekolah pedang terkenal yang ada di sana. Musashi juga tidak pernah kalah sekalipun dalam pertarungan tersebut. Kemudian ia juga menantang sekolah Yosyoka yang merupakan salah satu sekolah pedang terhebat yang ada di Kyoto. Musashi pertama menantang Yosyoka Sejuro. Dia adalah kepala sekolah Yosyoka. Dalam pertempuran tersebut, Musashi menang dan berhasil melukai lengan kiri Sejuro. Kepemimpinan sekolah diambil alih oleh Yosyoka Denshi Chiro. Yang kemudian menantang Musashi untuk balas sendam. Namun sekali lagi pihak Yosyoka berhasil dikalahkan Musashi. Setelah dua kemenangan, hal ini juga membuat marah keluarga Yosyoka. Mereka berencana menyerang Musashi dengan seluruh kekuatan dari keluarga Yosyoka. Dalam penyerangan tersebut membuat Musashi terpaksa menggunakan dua pedang. Dan inilah awal mula dari gaya pedang Tenchin Ichi miliknya. Setelah kejadian tersebut, Musashi pergi ke segala penjuru Jepang untuk meningkatkan kemampuan berpedangnya lewat duel. Di sini ada sedikit hal yang menarik. Musashi hanya menggunakan pedang kayu saja dalam hampir semua duel. Dan ia juga tidak peduli senjata apa saja digunakan oleh lawannya saat duel. Dalam hal ini, kita juga bisa melihat kemampuan dari Musashi yang hebat. Pada tahun 1611, Musashi mulai belajar seni meditasi atau disebut juga jazen di kuil Mosinzi. Pada saat itu, Musashi juga sudah melewati 60 kali duel dan tidak terkalahkan. Pertarungan terakhir dia juga merupakan pertarungan paling terkenal dari Musashi adalah saat ia melawan Sasaki Kojiro. Yang dikenal dengan setan dari provinsi barat. Kojiro dikenal sebagai Ali Nodachi atau pedang yang bentuknya lebih panjang dari pedang samurai biasa. Saat itu Musashi sudah berumur 30 tahun. Musashi yang datang terlambat kemudian mengusulkan agar pertarungan digelar di pulau Funajima di Selat Kanon yang membatasi Honsu dan Kyusu. Pertarungan ini beransung singkat. Legenda berkata Kojiro terbunuh dengan pedang kayu yang diasah dari dayung yang dibawa Musashi ke pulau duel. Banyak sekali legenda yang menyebar tentang bagaimana cara Musashi mengalahkan Kojiro. Salah satunya adalah ia menunggu matahari berada di posisi yang tepat. Ketika duel dimulai, dia sengaja memungunin matahari terbit. Sehingga Kojiro dibutakan oleh sinal dan hal inilah yang membuat Musashi mudah membunuhnya. Atau dugaan lain dimana dia sengaja datang terlambat sehingga memancing kemarahan Kojiro. Yang membuatnya menyerang Musashi secara serampangan. Saat Musashi datang terlambat, pendukung Kojiro berkata ia tidak menghormati lawannya. Adapun pendukung Musashi berkata itu cara wajal untuk mengintimidasi lawan. Setelah kejadian ini pada tahun 1633, Musashi tinggal bersama Daimyo atau penguasa istana Kumamoto. Yang ironisnya merupakan tuan dari Sasaki Kojiro. Musashi meninggal diperkirakan pada usia 60 tahun di goa yang bernama Reigando pada 13 Juni 1643. Dan diyakini menderita kanker paru-paru. Saat meninggal, Musashi baru saja merampung buku berisi 21 aturan tentang kedisiprinan diri bagi generasi masa depan. Jenajahnya dimakamkan menggunakan baju jirai di desa Yuge. Dekat jalan utama gunung Iwato, adapun rambutnya ditanam di Iwato. Seorang legenda dikenang berkat kealihan, prestasi, dan kemampuannya selama hidup. Hal itulah yang membuat Musashi menjadi legenda samurai terhebat hingga sekarang. Apapun senjata yang dibawa oleh musuh, ia tidak mundur dan gentar untuk maju berduel. Keberanian inilah juga menunjukkan bahwa ia patut menjadi seorang legenda samurai. Oke mungkin sampai disini aja video kita hari ini. Jika suka dengan video kita, jangan lupa ya like, subscribe, dan share. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!